Intro Wah mantep lantai 2 Halo guys selamat datang di channel vlog Vila Kali ini kontennya indoor Di dalam ruangan Kalau kemarin-kemarin saya goesnya ke Lampung Bolang terus Jakarta Lampung Terus Festive 500 Ke Araf Bogor dan sebagainya Nah besok adalah gini Nah kali ini di dalam ruangan RBA Bike Shop lantai 2 Saya mau sedikit ngebahas Putar rem Pada road bike Karena ini sebenernya masih awal tahun ya Awal tahun kalau saya pantau Teman-teman Kedepannya mungkin road bike Banyak yang memilih menggunakan Rem disc brake Nah bagaimanakah dengan nasib Rem u brake Atau bisa dibilang ring brake Oke kontennya kali ini yang akan saya bahas itu Jadi kedepannya Nanti seperti apakah nih Peminatnya pada Rem u brake Oke saksikan aja videonya Saya mau jalan-jalan dulu Di toko ini Road bike-nya keren-keren nih Ini cakep nih frame-nya Nah ini kita sebelumnya Mau sedikit promosi dulu nih Kita ready frame S-Works Satu brand Pinarello Yang ini baru semua ya teman-teman Nah ada frame Road bike Kemudian untuk TT-nya Kita ready shift TT S-Works Size-nya kita ready-nya XS Kita juga bisa PO buat teman-teman yang mau pesen Size S Road bike-nya Pokoknya cakep-cakep deh Nah disini ada specialized yang sangat-sangat limited edition Punya siapa itu Punyanya Remco Remco Evenepul Warnanya merah Keren banget Ini limited edition Bukan World Champ Tapi Champion Saat dia La Vuelta Kemarin Cakep Size-nya 49 nih Kalau disini Ah Pinarello F-series Yang terbaru nih F-series Jadi di atasnya F-12 Kemudian ada lagi Pinarello Yang terbaru Frame-nya F-series Dan itu Yang dipakai buat Grand Tour-Grand Tour Ineos Grenadiers Pakainya F-series Oke Untuk frame disini Kebanyakan disc brake Kita yang baru disc brake semua Nah Bagaimana kah dengan Frame yang U-brake Kalau kita disini U-brake Ada Yang kita jual Yaitu Konstiniasi ya Namanya Barang titipan Itu Frame-nya udah used Udah-udah dipakai Udah pernah dipakai orang Ya bisa dibilang second ya Cuman Masih mulus banget Nah Contohnya frame yang U-brake Atau rim brake Seperti ini nih Tapi ini bahannya Aluminium Cinelli ini Nah Kalau rim brake Tentunya Di fog Dia ada ini nih Dudukan di fog Buat naruh bautnya U-brake Atau bisa juga Dia menggunakan Apa namanya Aduh lupa gue disini Seperti ini contohnya Frame Dengan rim brake Tapi ini Aluminium ya Untuk yang karbon Sebenernya kita juga Ready sih Kalau Frame-frame yang di atas Frame second Tapi itu Ada yang full bike juga Cuman Kebanyakan sih disini Dis brake Ya kalau Perbandingan antara Rim disc brake Dengan rim v-brake itu Yang tadi saya bilang Di awal Jadi Mau saya jelasin lagi Yang pertama Keuntungannya Menggunakan Rim disc brake Pada sepeda Terutama road bike Disc brake Keuntungannya yang pertama Yaitu Lebih efektif Dan lebih efisien Pengaremannya Apalagi Kalau teman-teman Yang suka nanjak Ataupun Suka rute-rute Yang Semi-semi ekstrim Gitu Dia Sangat ngebantu Banget nih Terlebih lagi Buat explore Ya Explorate Gitu Disc brake Emang Cocok banget Buat di Medan Seperti itu Apalagi Kalau hujan Diluar Kalau suasananya Hujan Ataupun Jalanannya becek Pasti akan Sangat terbantu Banget Pengeremannya Berbanding Terbalik Dengan Rim brake Rim brake Dia menggunakan Rem U Yang Ada pada Fog dan Seat stay Yang bisa dibilang U brake Itu adalah Rem Rim brake Rim brake Ini Kalau dari Keuntungan Ada juga Sebenarnya Sebenarnya Kalau dulu Dulu Banyak Banyak Banget Jamannya Rim brake Apalagi Buat Balapan Pada Sepeda Roadbike Sepeda Balap Nah Rim brake Yang pertama Keuntungannya Lebih ringan Nah Kalau Tadi Disc brake Sebenarnya Ini Kelemahan Disc brake Lebih berat Bobotnya Karena Ketambah Rotor Piringan Itu Terus Kemudian Brake Kemudian Disc Dan Sebagainya Pokoknya Kalau rim brake Emang Lebih ringan Tetapi Minusnya Rim brake Jika kita gunakan Saat Cuaca Hujan Ataupun Mungkin Jalanan Basah Dan Becek Pengeremannya Akan Susah Dan Itu Juga Akan Mengotorin Pelek Langsung Wheel Set Langsung Terutama Pada Bagian Brick Lain Terlebih Lagi Kalau Kita Sering Banget Nih Harian Menggunakan Rim Brick Apalagi Di jalan Yang Extreme Yang Sering Kita Explore Mungkin Kita Sering Ride Endurance Jauh Dan Sebagainya Menggunakan Rim Brick Ya Besar Kemungkinan Nanti Di Wheel Set Itu Brick Lain Akan Kemakan Jadi Lama Lama Habis Ya Tipis Brick Lain Pada Wheel Set Tersebut Nah Itu Resiko Juga Apalagi Wheel Set Karbon Nah Kenapa Untuk Tahun 2023 Ini Banyak Banget Wheel Set Disc Brick Yang Diproduksi Dan Semakin Banyak Peminat Terutama Wheel Set Karbon Segi Keuntungan Memang Peminat Lebih Banyak Ke Disc Brick Dan Segi Kualitas Juga Sekarang Disc Brick Semakin Aman Sering Berjalan Teknologi Jadi Shimano Sudah Ngeluarin Disc Brake Pada Road Bike Dan Sebenernya Itu Sudah Lama Ya Sudah Dari Tahun 2020 Pas Pandemic Sudah Nah Untuk 2022 Dan 2023 Ini Keren Lagi Nih Sekarang Sudah Kompletannya Dengan Groupset Di I2 Teknologinya Juga Lebih Well Lebih Keren Untuk Yang Disc Brake Mekanik Pun Juga Masih Enak Dan Itu Juga Seperti Hidrolik Jadi Begitu Kita Tekan Rem Gitu Ya Kayak Main MTB Kayak Pencetan MTB Gitu Jadi Kayak Hidrolik Enak Banget Nah Kalau Rimbrake Rimbrake Biasanya Dia Kasar Banget Nih Ngeram Ya Serut Keras Gitu Ya Karena Rimbrake Itu Berdasarkan Pair Di Bagian Ubrake Ada Pairnya Tuh Kalau Dura S Tahu Saya Enak Banget Ringan Dan Begitu Di Rem Dia Kayak Semi Hidrolik Gitu Enak Disitu Kita Juga Nggak Gak Bisa Matok Dari Ubrake Nya Aja Kalau Buat Keringanan Saat Kita Ngerim Tapi Dari Kabel Rim Kabel Rim Yang Kita Gunakan Itu Seperti Apa Misalnya Kalau Orang-orang Dulu Bilangnya Sulur Kawat Rem Kawat Rem Kita Udah Lama Banget Kotor Kita Pakai Rimbrake Kotor Jarang Kita Bongkar Terus Ngerim Serot Nah Itu Bisa Jadi Bagian Inner Cable Kotor Banget Dan Itu Harus Dibongkar Kemungkinan Besar Ganti Biasanya Inner Cable Outer Kita Cek Juga Outer Cable Jadi Kalau Biasanya Dalemnya Kotor Apalagi Berkarat Otomatis Biasanya Outer Nya Juga Ikut Berkarat Di bagian Dalem Ya Kalau Outer Sebenarnya Bisa Diakalin Cuman Kalau Outer Kalau Sudah Kena Karat Kadang Susah Juga Otomatis Kan Harus Ganti Innernya Sudah Berkarat Outernya Dalamnya Juga Berkarat Kalau Diminyakin Kalau Nggak Mau Ganti Nih Kemungkinan Bisa Bisa Cuman Resiko Nanti Karena Sudah Ada Karat Yang Jelas Inner Cable Ganti Nah Jadi Kalau Rimbrake Ya Begitulah Teman Kalau 105 Kebawah Atau Ultegra Kebawah Gitu Belum pernah Coba Cuman Tiagra Pernah Coba Enak Di Sally Itu Enak Juga Itu Karena Mungkin Pairnya Baru Jadi Masih Mulus Banget Ya Dipencet Set Gitu Jadi Kayak MTB Hidrolika Padahal Mekanik Dan Itu Juga Tergantung Dari Kawat Rem Kalau Kawat Ya Udah Berkarat Ya Sama Aja Pasti Akan Seret Nah Disbrake Ya Pasti Hidrolik Kalau yang Jam-jam Sekarang Dan Itu Tadi Kegunaannya Disbrake Lebih Efektif Dan Efisien Ya Memang Bedanya Diberat Sedikit Lebih Berat Disbrake Sebenarnya Oke Untuk Rembrake Tahun 2023 Ini Saya Mikirnya Masih Banyak Peminat Di kalangan Tertentu Sebenarnya Termasuk Saya Sendiri Menggunakan Sepeda Rembrake Tadi Contohnya Pada Frame Emang Kayak Klasik Klasik Tapi Asik Rimbrake Cuman Tinggal Kitanya Aja Yang Nguasai Medan Kalau Kitanya Udah Biasa Menggunakan Sepeda Rimbrake Terus Kita Jalan Di Area Pegunungan Atau Mungkin Area Yang Semi Semi Extreme Ya Harusnya Bisa Kita Handle Cuman Harus Hati-hati Juga Dengan Wheel Set Yang Kita Pakai Kelebihannya Sih Kalau Rimbrake Disaranin Menggunakan Wheel Set Yang Aluminium Kalau Menurut Saya Kalau Karbon Buat Nanjak Nanjak Sebenernya Aman Aja Cuman Untuk Pengeremannya Hati-hati Banget Apalagi Kalau Pas Di Tanjakan Atau Di Gunung Itu Kondisinya Cuacanya Lagi Hujan Sangat Berbahaya Banget Karena Karbon Riskan Banget Ya Kalau Menggunakan Rimbrake Dia Akan Sangat Makan Brake Lain Tentunya Nanti Dan Bisa Membuat Ban Bocor Juga Karena Terlalu Panas Cuman Kalau Kondisi Hujan Kemungkinan Besar Nggak Tapi Susah Ngeram Itu Yang Pasti Kebalikannya Disbrake Disbrake Lebih aman Apalagi Di Turunan Gunung Oke Rimbrake Saya rasa 2023 Masih Banyak Menggunakan Dan Teman-teman Gak Usah Khawatir Saya Juga Akan Menggunakannya Nanti Kalau Pas Saya Bikin Sepeda Nanti Di Jogja Saya Pasti Pakai Rimbrake Save The Rimbrake Karena Emang Harganya Lagi Turun Banget Nih Sekarang Rimbrake Oke Save The Rimbrake Teman-teman Videonya Mau saya Close Terima kasih Buat Teman-teman Yang Udah Nonton Nantikan Video Menarik Dari Saya Lainnya Nanti Saya Goes Lagi Di Luar Sekarang Indoor Pas Goodbye